Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan banyak kelimatan kepada kita Yang mana kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya satu persatu Yang kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita Untuk bisa menggunakannya dengan sesuai tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan itu nikmat Amin ya rabbal alamin Di antara kenikmatan yang terbesar Yaitu kenikmatan Islam Sehingga apapun yang kita lakukan Daripada sholat kita Daripada zakat kita Puasa kita Haji kita Bahkan amalan yang paling rendah Daripada ketaatan Allah akan terima dan Allah akan balasnya Orang yang berbuat amal Walaupun sekecil Daripada kebaikan Dia akan mendapatkannya Di sini Ketika kita memilih Sebagai agama Selain Islam Tidak akan diterima amalnya Sekalipun amalnya itu bagus Hebat Luar biasa misalnya Contoh saja Di antara mereka yang Memeluk daripada selain Islam Mereka juga berpuasa Bahkan puasanya pun lebih hebat daripada kita Ada yang mereka dua hari tiga hari Berpuasa Tanpa makan tanpa minum Tapi apakah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan diterima Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah berfirman dalam Al-Quran Siapa orang Yang memilih Selain Islam Menjadi agama Falan yukbala minhu Tidak akan diterima Daripada amal perbuatannya Wahuwa fil akhirah Min al-khazirin Dia di akhirat nanti Termasuk orang-orang yang merugi Jadi Alhamdulillah Kita memeluk Agama Islam Ini kenikmatan yang terbesar Tugas kita apa? Tugas kita yaitu Mengokohkan agama Islam ini Jangan sampai agama Islam Yang kita pegang ini Runtuh Jangan sampai agama Islam ini Hilang daripada kita Dalam riwayat Ibn Umar disebutkan Bunyal Islam Dibangun agama Islam ini Dengan lima perkara Yang pertama Sahadat Sudah kita lakukan Yang kedua Iqomus sholah Menderikan sholat Ini harus kita lakukan Jangan sampai kita tinggalkan sholat Yang ketiga Zakat Ita'u zakah Mendirikan zakat Kemudian Haji al-bayt Haji kerumah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terakhir puasa Bulan Ramadan Dari lima ini Harus kita jaga Harus kita rawat Harus kita perindah Karena lima ini adalah Pondasi Daripada agama Islam Lebih-lebih Sholat Lebih-lebih sholat Karena dalam riwayat yang lain Rasulullah S.A.W. Menghususkan sholat ini As-sholat itu imaduddin Katanya Rasulullah S.A.W. Sholat itu adalah Tiangnya agama Kalau kita perhatikan Tiang itu berarti Menyanggah sesuatu Yang ada di atasnya Contoh meja Misalnya Meja itu ketika Tiangnya ini kurang kuat Apapun yang ada di atas meja itu Akan Rusak semuanya Yang mana di situ Ada misalnya makanan Gule Sakarpewis Kemudian apalagi Minuman Seenak apapun Ketika Tiangnya daripada Meja itu kurang kuat Rusak semuanya itu nantinya Makanya Di sini ketika kita Sudah mengetahui Bahwa sholat itu adalah Tiang daripada agama Harus kita jaga Benar-benar sholat ini Jangan sampai kita tinggalkan Faman Akomaha Fakot Akomadin Siapa orang yang Mendirikan sholat Dia berarti mendirikan Agama Faman Hadamaha Fakot Hadamadin Orang yang Menghancurkan Tiang tadi itu sholat Maka dia Termasuk orang yang Menghancurkan agama Bisa kita perhatikan Di sini Rusaknya agama Bukan dari Orang non muslim Bukan Mereka tidak akan Mungkin Bisa merusak Agama kita Yang merusak Agama kita Adalah Orang muslim Sendiri Dengan apa Meninggalkan sholat Karena itu tadi Sholat itu Diaibarkan Tiang Jangan sampai Ditinggalkan Jangan sampai Ditinggalkan Di sini Kita harus peduli Untuk selalu Menguatkan Agama itu Dengan apa Ya dengan mencari Ilmunya Kita harus Peduli Meluangkan Waktu kita Untuk mempelajari Agama Jangan sampai Kita lebih peduli Mencari ilmu Tentang duniawi Yang mana Diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya'lamuna Zohiro minal Hayati dunia Wahum anil akhirati Hum hofilun Mereka Orang-orang Yang mengetahui Daripada Zohirnya Dunia Sehingga mereka Mengejar-ngejarnya Wahum anil akhirati Mereka Daripada akhirat Hum hofilun Mereka lalai Tidak tahu Sama sekali Daripada akhirat Apa Syarat sholat Apa Syarat sah zakat Apa Syarat Sah puasa Tidak tahu Tapi kalau Urusan duniawi Waduh Pinter Pinter Tidak ada yang Bisa mengalahkan Harus kita Bisa Untuk Peduli Di dalam Menuntut ilmu agama Karena ketika kita Tidak peduli Akan ilmu agama Kita termasuk Berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Diceritakan itu Pernah Nabi Sallallahu Sallam itu Menyampaikan ilmu Di antara Para sahabatnya Para sahabatnya Mengilingi Nabi Beberapa sahabat Mengilingi Nabi Ada tiga orang Lewat Datang Orang pertama Melihat Ada soft Soft kosong Di depan Mereka ikut Dia ikut Orang pertama Tadi itu Duduk bersama Mendengarkan ilmu Yang disampaikan oleh Nabi Orang kedua Melihat Halakoh Daripada ilmu Yang disampaikan oleh Nabi Datang juga Tapi Mengisi Di soft Yang terdepan Tapi Duduk di belakang Yang ketiga Berpaling Tidak mau Ikut bersama Majlisnya Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Kemudian Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Menyampaikan kepada Sahabat Setelah Acara Daripada Ilmu Tadi itu Penyampaikan ilmu Nabi Bertanya kepada Sahabat Apakah kalian Ingin aku Beritahu Keadaan Tiga orang tersebut Sama Nabi Dijawab Orang yang pertama Karena dia Bernaung Di dalam Naungannya Allah Maka Allah Sallallahu Nanti akan Menaungi dia Di akhirat Orang yang kedua Karena dia Malu Daripada Allah Sallallahu Maka Allah Pun akan Malu nanti Di akhirat Untuk orang yang ketiga Tadi Yang enggan Ikut Berkabung Di dalam Majlis ilmu Maka Allah Pun akan Berpaling Daripada dia Hati-hati Ketika sudah Allah Sallallahu Berpaling Maka ancaman Yang akan Didapatkan Orang tersebut Tidak mau Dengan ilmu Berpaling Dia Tidak mau Ikut Hadir Di situ Hati-hati Ancaman Allah Sallallahu Sudah tertera Dalam Al-Quran Orang yang Berpaling Daripada Peringatanku Kata Allah Sallallahu Apa Peringatnya Allah Ya ilmu Yang disampaikan Nabi Apa yang Ia dapatkan Akhirnya Dia akan Mendapatkan Mahi Kehidupan Yang sempit Hati-hati Orang yang Jauh daripada Ilmu Berarti Nanti akan Diruatkan oleh Allah Terus Itu di dunia Di akhirat bagaimana Allah S.W.T Akan bangkitkan Nanti di akhirat Dalam keadaan buta Walaupun Mata Zohir Di dunia Dia bisa melihat Kenikmatan dunia Nanti di akhirat buta Tidak bisa Melihat apapun Sudah waktunya Kita untuk Menyidupkan Hati kita Dengan ilmu Cahaya yang Ada dalam hati Itu kita harus Hidupkan lagi Karena dikatakan Ilmu itu Adalah cahaya Yang diletakkan oleh Allah S.W.T Dalam hati Harus kita Mulai sudah Untuk Belajar semangat Mencari ilmu Tidak pandang Ada Siapa Di situ Selama itu Ilmunya Nabi S.W.T Yang disampaikan Harus kita Kejar Harus kita Ikuti Harus kita Fahami Harus kita Amalkan Mudah-mudahan Allah S.W.T Mudahkan kepada kita Semuanya Di dalam mencari ilmu Di dalam memahami ilmu Dan mudah-mudahan Allah S.W.T Menetapkan Kenikmatan terbesar ini Yaitu agama Islam Sampai akhir hayat kita Amin Amin Ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam